Intro Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua Apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman jadi pagi ini aku itu baru aja mandiin si anak bayi aku Jadi seperti biasa setelah aku mandiin disini aku pakein minyak telon Terus aku pakein segala macem gitu lah ya Jadi sebelum aku pakein dia pembes itu Aku selalu pake untuk melembabkan gitu ya teman-teman Entah itu baby oil ataupun apa kayak gitu Ataupun baby untuk diapers gitu ya Nah tapi kali ini aku tuh lagi suka banget nih pake bimi Jadi ini tuh aman ya teman-teman untuk ibu hamil Ibu menyusui apalagi buat anak bayi karena ini tuh dibikinnya dari bahan alami kayak gitu Jadi kan kemarin ada yang ngetanya gitu saudara aku Itu kalo si devan itu pake pembes itu suka iritasi gak suka itu gak Nah supaya gak iritasi itu aku selalu pakai untuk melembabkan gitu ya teman-teman pokoknya biar selalu lembab Nah ini yang aku pake kan aku pakai nursing balmnya dari bimi ini Terbuahnya itu dari bahan alami gitu ya seperti madu, lilin lebah, minyak nabati Pokoknya ini tuh aman banget buat bayi newborn gitu ya Nah sekarang usia anak aku sendiri ini tuh sudah memasuki Di bulan ini tuh udah 6 bulan gitu ya teman-teman Dan alhamdulillah itu gak pernah iritasi gitu Nah selain untuk ruang popok ini tuh bisa untuk luka bakar Untuk piang keringet kayak gitu Untuk memudarkan bekas cirawat ataupun stress march itu juga bisa ya Dan kemarin kan itu sempet kakak Dava itu main pulang main itu kayak ada luka Ya itu entah itu herpes ataupun apa Aku pakein ini terus sembuh ya teman-teman Sekarang masih menghilangkan bekas lukanya saja Nah tampilannya bimi seperti ini ya Ini tuh aman banget buat bayi Jadi aku tuh rekomendasiin ya buat teman-teman Ini bentuknya seperti ini Nah ini juga ada natural shopnya 3 in 1 ya teman-teman Ini tuh bisa untuk sabun wajah Terus untuk bedan untuk sampu itu juga bisa Kandungannya juga ada sereh dan madu Ini tuh bagus banget Ini kakak Dava kalau mandi tuh juga pake itu ya teman-teman Pake sabun wajahnya Pake bimi juga Nah ini anak-anak aku tuh udah pada siap Tapi pak suami tuh belum pulang Jadi untuk minggu ini pak suami tuh full berangkat malem gitu Seminggu malem nanti libur setelah itu pagi Pokoknya kan shiftnya itu gak nentu karena kan pak suami shift-shiftan Nah ini adek si adeknya itu udah tidur Tapi kakaknya berisik akhirnya bangun Sambil nunggu pak suami pulang ya teman-teman Ini aku mau masak Mau bikin menu buat sarapan Aku simple-simple aja Karena aku gak punya sayuran Ini juga udah mendekati aku untuk belanja bulanan lagi Eh belanja mingguan ya Allah Mohon maaf ya teman-teman Biasa ini mulut kok beli bed banget Jadi kali ini aku mau bikin bihun Ini untuk bihunnya itu udah ada stok di rumah ya Stok udah dari beberapa bulan yang lalu Tapi ini belum expired ya teman-teman Jadi masih bisa dimanfaatkan Masih bisa dimakan Terus aku pakainya cuma bawang putih Sama bawang merah aja Aku iris-iris karena aku males gitu ngulek-ngulek Dan kali ini aku gak pakai kemiri Gak pakai sayur-sayuran Karena memang ya gak ada gitu Yang penting ada buat makan gitu ya teman-teman Nah ini setelah bihunnya aku rebus Langsung aku kasih kecap aja Untuk pemakaian kecap tuh aku boros ya teman-teman Karena aku pribadi suka manis gitu Jadi kalau masak itu pasti pedes manis Asin ada manis-manisnya Pokoknya boros banget Kalau aku sering masak kecap-kecap itu Yang bangau besar 550 mili itu Cuma untuk satu bulan Tapi kalau aku jarang masak yang kecap-kecap Itu bisa untuk dua bulanan Nah ini langsung mau aku masak ya teman-teman Jadi aku tumis-tumis aja Bawang putih, bawang merah Terus aku tambahinnya kucai Aku gak punya daun bawang Tapi aku ambil kucai di depan rumah gitu Panen sendiri Terus aku cempurungin aja Supaya buat ijo-ijuan Buat biar lebih sedap gitu Jadi menu sarapan aku ini simple banget ya teman-teman Gak sampai 5 ribu ya Paling pihun itu berapa ya Pihun 2 ribu ya Kalau gak salah sama Nanti aku mau ngedadar telur Dedar telur itu Paling satu butir telur 1.500an ya Ini menunya gak sampai 5 ribu Tapi ini enak banget Ini bisa untuk makan bertiga Dan untuk pihun tuh masih sisa ya Bisa untuk makan nanti kesiang Nah ini untuk bumunya Aku tambahin aja garam Kalau itu jamur Terus aku kasih sedikit lada Dan aku gak tambahin gula ya teman-teman Karena kan udah pake kecap gitu Nanti siangan Rencana sih pengen masak ceker gitu Ceker di pedes Ataupun Di kecap gitu lah pokoknya Nah setelah ini Aku itu mau pergi ya teman-teman Tadi anak-anak udah aku mandiin Sebenernya sih Pagi tadi tuh mau imunisasi dulu Si anak bayi Imunisasi yang DPT3 Terus kakak Dava mau sekolah Tapi berhubung pak suami itu Lagi evakuasi banjerob Dan belum pulang-pulang Akhirnya Gak jadi ya Terus pas tadi suami Evakuasi itu juga Mogok gitu ya teman-teman Untuk truknya itu mogok Jadi pak suami pulangnya telat Sampai jam 9 itu Baru aja pulang Akhirnya aku tuh gak jadi imunisasi Kakak Dava pun gak jadi sekolah gitu ya Mungkin untuk imunisasi Depending untuk minggu depan gitu Nah ini untuk Bihunnya ini udah Hampir jadi ya teman-teman Aku tambahin tauge aja Karena memang Aku cuma punyanya tauge Di kulkas Tapi ini tuh enak banget Apalagi taugenya itu Masih kres-kres gitu ya teman-teman Jadi seger banget Nah sambil aku nunggu minyak panas Ini aku mau bikin dulu Kopi buat pak suami Supaya pak suaminya itu bisa ngopi ya Biar melek gitu Karena kan habis jaga malem Nah ini ya teman-teman Lanjut Aku goreng telur Jadi aku cuma pake Satu telur dadar Aku cuma makan Setikit-setikit itu sih cukup Atau gak Aku cuma pake bihun Sama aku masih punya Sisaan peyek itu Cukup yang penting Kakak Dava ya Pokoknya Kakak Dava itu Makan itu gampang banget Apa aja dia mau Terus kadang juga semintanya Dan mintanya itu Gak aneh-aneh ya teman-teman Kalau dia pengennya telur dadar Ya udah aku bikinin Ataupun telur ora-ari Kalau favoritnya Kakak Dava sih Telur ora-ari gitu Pokoknya simple banget Untuk telurnya pun Aku cuma pake sedikit kucai Terus aku kasih cabai merah Aku gak kasih Itu ya teman-teman Aku gak kasih bawang Karena memang males Aku kasihnya cuma garam Kalau dijamur sama sedikit Lada aja Dan Alhamdulillah Ini menu aku udah jadi Yaitu ada Sambal kecap Itu sisaan semalam Dan aku tambahin lagi Sama kecap Selamat sarapan semua Terus lanjut Ini aku di jalan ya teman-teman Aku mau bayar rumah Jadi aku bayar rumah itu Sebelum tanggal 7 pokoknya Kalau gak terakhir itu Di tanggal 7 Harus uang itu Harus udah masuk Dan kali ini Aku Mau ke bank ya Jadi aku gak pernah Auto debit gitu Kalau paling Tanggalnya itu Udah mepet banget Itu aku cuma Store lewat mesin Tapi kali ini kan Belum mepet Akhirnya aku pergi aja Sama pak suami Mau ke bank Sekalian mau cetak buku Ternyata aku itu Gak bawa KTP ya teman-teman Jadi udah lama banget Aku storenya itu Cuma pake mesin Terus itu Belum ke cetak gitu Akhirnya Aku gak bawa KTP Dan gak bisa dicetak Mungkin untuk bulan depan Baru aku cetak gitu ya Sekalian aku itu Mau ke CS Karena Mau bilang aja Untuk notifikasi SMS Itu mau ditutup Karena sayang banget Setiap kali ada transaksi Minimal 100 ribu Itu kena SMS Biayanya 500 Dalam sebulan itu Berkali-kali ya teman-teman Menjadikan lumayan banget Nah setelah itu Aku mau pulang Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video Aku sampai di menit ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Cik subscribe ya Oleh dan komen Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!